Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob wacana RUU penyadapan saat ini Masih terus bergulir dan sedang dibahas DPR bersama dengan pemerintah Hal ini mengundang pro dan kontra terkait dengan penerapannya Bagaimana Om Bob menggaris bawah masalah ini? Penyadapan itu salah satu senjata yang paling ampuh dari KPK Atau instansi pemerintah untuk memberantas kejahatan Sekarang dipertanyakan Ini KPK sepertinya itu melanggar hak asasi manusia Karena melakukan penyadapan Yang disadap kan tidak tahu Merasa hak-hak pribadinya diganggu Nah ini memang menjadi masalah Kapan itu waktu rame-rame undang-undang rencana ini mau dibahas Itu ada yang usul KPK dikecualikan bahwa KPK boleh menyadap Namun harus minta izin pengadilan Pengadilan bahwa mulai kapan sampai kapan Kami KPK akan melakukan penyadapan terhadap Sekarang yang banyak kena itu kan yang terakhir ini kan gubernur Mau melakukan penyadapan terhadap gubernur X Nah yuk izin pasti keluar Tapi disadap kok isinya positif semua Isinya cuma selamat pagi Ya besok kita kerja yang hebat Besok kita kerja tidak boleh korupsi Anggaran besok harus diketatin apakah terus jadi penggelembungan Isinya pembicaraannya pembicaraan seperti itu Lah kan gak ketangkep Karena udah bocor Awas Bos You punya telpon akan disadap Ini kan repot Yang namanya penyadapan itu dilakukan intel Semua orang gak boleh tahu Istrinya juga gak boleh tahu Anaknya juga gak boleh tahu Apalagi teman gak boleh tahu Nah sekarang kalau kita minta izin Itu prosedurnya izin itu gimana Harus tertulis Yang nulis siapa Itu kantik Harus dikirim Yang ngirim siapa Nah sekarang kan banyak kacamata tembus Jadi begitu amplopnya datang itu gak usah Ya apa-apain Dalamnya udah bisa dilihat kan Jadi ada orang yang tahu Ya susah kita cari Siapa yang bocorkan Ya kan Nah sekarang ada yang ngomong juga Ini kalau disadapkan Hak-hak privasi kita Ya memang Orang itu kan gak ada yang Suci 100% Ya pasti ada belangnya Orang misalnya menipu Bohong ya Itu kalau ada yang nyadapkan ketahuan Kalau yang nyadap itu Tidak mempublikasikan Apa ya hasil sadapannya Itu berarti kan tidak ada yang dirugikan Ya kan Jadi mestinya ya Jangan lebih mementingkan urusan kecil Daripada urusan besar Urusan korupsi Sama urusan nyolong pitik Itu besar mana Kan besar korupsi Kalau orang disadap Karena mau nyolong pitik Tetapi toh KPK juga Enggak seperti itu Masa orang nyolong pitik Mau ditangkap Ya kan kan tidak Ya biarin aja Toh dia juga enggak Di tengah jalan Teriak-teriak Eh si A itu Kemarin Saya sadap Saya sadap Mau nyolong pitik Maka tidak begitu Ya jadi Penting mana Urusannya penting Memberantas korupsi Harus disadap Ya jadi Mestinya undang-undang ini Ya sudah seperti sekarang ini saja Karena sudah terbukti Sudah banyak yang ketangkep Terakhir gubernur kepulauan Riau Itu korupsi Terima suap Reklamasi Itu aja Berani Apalagi undang-undangnya Harus minta izin pengadilan Ya Keberaniannya Meningkat berlipat-lipat Ya Justru harusnya Dibebaskan sebesar-besarnya Agar supaya Orang tidak berani Berbuat korupsi Coba itu yang ketangkep itu Semua dari penyadapan Nah kalau tidak boleh nyadap Atau menyadapnya itu bocor Ya semua kelihatannya baik-baik Tidak ada korupsi Semua baik Jebulnya Hancur semua Ya mestinya masalah ini Tidak perlulah Kalau ada yang usul Ini harus Diawasi Penyadapan ini Ya mestinya Ini oknum Tidak pada tempatnya Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus Yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke Ombob Indonesia At Hotmail.com Ombob Indonesia At Hotmail.com Underline Underline Ngomong dikit Kapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton